Saat kata-kata Feng Hao keluar dari mulutnya, suasana di ruangan itu langsung membeku. Tanpa ragu, kata-kata Feng Hao benar-benar membuat mereka marah. Kurang ajar, kamu benar-benar berani mengambil kebebasan dengan saintes kita. Kamu benar-benar mendekati kematian. Segera, kultifator imortal dari sebelumnya berbicara dengan marah. Posisi perempuan bertopeng dalam organisasi berada di urutan kedua setelah organisasi. Namun, dia sebenarnya diambil kebebasan oleh Feng Hao. Benar-benar tak tertahankan bagi mereka untuk terus menoleransi hal itu. Setelah raungan yang dahsyat ini, jejak riak mulai menyebar di ruang sekitarnya. Jelas sekali, para penjaga yang tersembunyi itu tidak bisa lagi menahan diri. Feng Hao sebenarnya menggunakan kata-kata berbunga-bunga untuk menggoda mereka. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Ada beberapa kata yang tidak bisa diucapkan. Jika Anda mengatakan hal yang salah, saya khawatir Anda harus membayar harganya. Pada saat ini, suara wanita bertopeng itu berubah menjadi sedingin es. Dia akhirnya menyadari bahwa Feng Hao tidak punya niat untuk berdiskusi dengan organisasi. Sejak dia memasuki rumah Fire Flower, Feng Hao tidak menganggap serius masalah ini. Hal ini menyebabkan hati wanita bertopeng itu terbakar amarah. Seolah-olah dia telah ditipu oleh Feng Hao sejak awal. Feng Hao tertawa terbahak-bahak. Tindakannya sebelumnya tidak disengaja, sebaliknya, untuk mengetahui berapa banyak ahli yang hadir di tempat ini. Meski dia sudah merasakan cukup banyak, dia masih belum yakin jumlah pastinya. Dan sekarang, setelah digoda tadi, dia sudah memastikan bahwa tidak ada ahli lain di tempat ini. Hanya ada beberapa orang saja. Feng Hao segera merasa lega. Meskipun beberapa guru ilahi ini tidak lemah, masih akan sedikit sulit bagi mereka untuk sepenuhnya membuat Feng Hao tetap di sini. Bahkan jika dia menghadapi begitu banyak guru ilahi, jika mereka bertarung sampai pada titik kehancuran bersama, Feng Hao dapat mengandalkan sembilan kemurkaan surgawi ekstrim dan kekuatan manik spiritual. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa dengan mudah meninggalkan rumah Fire Flower. Awalnya, saya ingin datang ke organisasi abadi surgawi untuk mencari keberadaan seorang teman lama. Namun, dari kelihatannya, tidak akan ada hasil apapun. Kalau begitu, saya akan melakukannya permisi dulu. Feng Hao terkekeh. Dia tidak peduli dengan perubahan ekspresi wanita bertopeng dan yang lainnya saat dia berdiri dan menangkupkan kedua tangannya ke arah semua orang. Dari kelihatannya, dia sangat ingin meninggalkan tempat ini dengan santai. Ketika dia melihat penampilan Feng Hao, aura wanita bertopeng itu tiba-tiba berubah. Aura agung segera tersapu, menyebabkan ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Ini karena dia masih belum bisa merasakan betapa kuatnya aura wanita bertopeng itu. Suasana di arena langsung membeku. Setelah itu, jejak riak perlahan menyebar di ruang sekitarnya. Ini bukan disebabkan oleh aura mereka. Sebaliknya, itu karena pemanggilan para penjaga yang tersembunyi. Mungkinkah kamu berpikir kalian bisa menahanku di sini? Feng Hao tidak menunjukkan rasa pengecut. Sebaliknya, dia tertawa kecil. Dia memandang wanita bertopeng itu dan menggelengkan kepalanya. Sambil menunjuk pada master abadi yang telah dia kalahkan sebelumnya, dia berkata, termasuk dia, hanya ada beberapa master ilahi. Jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menahanku di sini hanya dengan ini, bukankah kamu terlalu meremehkanku? Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, keterkejutan diam-diam muncul di mata indah wanita bertopeng itu, yang berisi rasa dingin yang tak ada habisnya. Dia tidak menyangka bahwa pengawal yang dia sembunyikan dalam kegelapan akan begitu mudah ditemukan oleh Feng Hao. Jika kamu adalah eksistensi tingkat soverein, kekuatanku secara alami tidak akan mampu menahanmu di sini. Namun, jelas bahwa kamu tidak. Wanita bertopeng itu terkeke pelan. Segera, dia berdiri dengan ekspresi tegas. Anehnya, dia jelas tidak menggunakan energi apapun, tapi dia bisa melayang sendiri. Rambut hitamnya yang indah berkibar meski tidak ada angin. Ditambah dengan tampilan kerudung yang samar-samar terlihat, dia memberikan perasaan seperti dunia lain. Namun, karena hal inilah alis Feng Hao sedikit berkerut. Pada saat ini, perasaan familiar yang diberikan gadis di depannya membuatnya semakin jelas. Dia yakin gadis di depannya ini adalah seseorang yang dia kenal. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa aku merasakan keakraban terhadapmu? Feng Hao berkata dengan dingin. Wanita di hadapannya memberikan perasaan yang sangat familiar. Namun, terlepas dari apakah itu suara atau penampilannya, semuanya telah diubah. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk membedakan identitasnya. Yang terpenting, kultivasi wanita ini sungguh menakjubkan. Namun, hanya ada sedikit wanita yang memiliki kultivasi seperti itu di antara semua wanita yang ia kenal. Kurang ajar. Tak disangka kamu masih bersikap bebas terhadap sain tes kita pada saat seperti ini. Kamu hanya mendekati kematian. Segera, ruang di sekitarnya terus-menerus beriak dengan fluktuasi yang mengerikan. Dalam sekejap, sosok kekar merobek udara dan muncul, disertai aura yang sangat agung. Satu pukulan. Begitu pria kekar itu muncul, dia langsung melayangkan pukulan. Angin dari pukulan itu bertiup ke arah wajah Feng Hao. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Kultivasi pria ini sebenarnya adalah milik seorang guru ilahi tingkat tinggi. Jika dia menerima pukulan ini secara langsung, dia mungkin akan menderita. Segera, sosok Feng Hao mulai berkedip. Untayan demi untayan cahaya ilahi sembilan warna melingkari permukaan tubuhnya seperti naga sejati. Dalam waktu singkat, tubuh Feng Hao menghilang dari tempatnya. Ledakan. Serangan guru ilahi yang kekar tiba tepat waktu. Namun, itu meleset dan tidak mengenai Feng Hao. Desis-desis. Raungan guntur samar tiba-tiba bergemas saat sosok Feng Hao sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Pada saat ini, Feng Hao tampaknya telah berubah menjadi cahaya ilahi sembilan warna yang menembus penghalang ruang dan langsung menerobos udara untuk tiba. Setelah serangan Feng Hao, guru ilahi segera mendengus dingin. Dia telah mengidentifikasi aura Feng Hao dan tahu bahwa dia hanyalah seorang kaisar agung. Segera, dia mencibir, seorang kaisar agung berani berperilaku kejam di hadapanku. Pria kekar itu tidak bergerak. Meskipun dia tahu serangan Feng Hao semakin dekat, dia tidak bergerak sama sekali. Hanya ketika dia melihat Feng Hao hendak tiba di depannya barulah dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya. Melihat lawannya meremehkannya, Feng Hao langsung tertawa, dan sudut mulutnya membentuk senyuman tipis. Lupakan guru ilahi tinggi, bahkan guru ilahi di alam sempurna tidak akan berani meremehkan serangan kekuatan penuhnya. Ledakan 2502 Menghadapi serangan mendadak Feng Hao, ekspresi banyak orang sedikit berubah. Energi yang terkandung dalam serangan Feng Hao pasti melebihi tingkat alam kaisar agung. Pada saat itu, ekspresi guru ilahi dari organisasi ilahi sedikit berubah. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Lagi pula, di matanya, bahkan jika Feng Hao tiba-tiba mengeluarkan energi yang begitu mengejutkan, itu tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Mengaum Guru ilahi dengan marah meraung ketika seluruh tubuhnya berkembang dengan cahaya ilahi yang mempesona. Dalam sekejap, dia tampak seperti terik matahari di langit. Bahkan wanita berkerudung pun menutup matanya. Namun, di dalam pancaran cahaya ilahi yang mempesona, ada pancaran cahaya ilahi sembilan warna yang sangat menarik perhatian yang terus-menerus muncul. Di tengah sembilan cahaya ilahi berwarna adalah serangan Feng Hao yang mengandung energi yang sangat besar. Segera, keduanya bertabrakan dengan suara keras, menyebabkan serangkaian suara gemuruh terdengar. Namun, harus ada semacam batasan di sekitarnya, menyebabkan fluktuasi energi antara kedua serangan tersebut tidak menyebar terlalu jauh. Kalau tidak, lupakan rumah kembang api, bahkan seluruh tempat itu akan langsung rata dengan tanah. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao sudah cukup untuk mengejutkan banyak orang yang hadir, terutama guru ilahi sebelumnya dari organisasi abadi. Pada saat ini, ekspresinya sangat menyedihkan. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa Feng Hao belum menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah suara keras terdengar, riak terus menyebar di angkasa, menyebabkan seluruh ruangan terus terdistorsi. Energi spasial yang tak terbatas terus menerus memenuhi area tersebut, menyebabkan Divine Master lainnya yang bersembunyi di kegelapan tidak mampu menahannya dan langsung menampakkan diri mereka. Siapa anak ini? Sejak kapan ahli seperti itu muncul di dunia penglai? Saat ini, sosok lelaki tua berambut putih dan berjanggut perlahan muncul. Auranya sangat kuat. Yang mengejutkan, dia adalah ahli dewa ilahi yang sempurna itu. Bahkan dia tercengang dengan kekuatan Feng Hao. Dia jelas hanya berada di alam kaisar, namun dia mampu meletus dengan kekuatan yang setara dengan guru ilahi. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Sayang sekali, jika dia bisa berguna bagi kita, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Pada saat ini, wanita berkerudung itu berbicara dengan acuh-ta'acuh. Dia mengalihkan pandangannya ke seluruh area dan menggelengkan kepalanya. Setelah ini, cabang ini tidak dapat digunakan lagi. Sain tes benar. Karena pemuda ini tidak berguna bagi kita, kita harus membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Guru ilahi terkemuka menganggupkan kepalanya. Sepasang matanya yang keruh samar-samar bersinar dengan niat membunuh yang sedingin es, menyebabkan semua orang di ruangan ini tanpa sadar menggigil. Biarkan Suanyi melihat apakah dia punya kartu truf. Tidak perlu khawatir untuk saat ini, karena dia tidak bisa melarikan diri. Wanita berkerudung itu penuh percaya diri. Dia tidak percaya bahwa Fenghou tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika dia memiliki kemampuan yang hebat, menghadapi pengepungan begitu banyak guru ilahi dan bahkan ahli alam ilahi yang disempurnakan menunggu kesempatan untuk menyerang. Semua orang menganggupkan kepala. Segera, cahaya ilahi yang cemerlang secara bertahap meredup setelah ledakan. Hanya setelah beberapa saat, riak energi mengerikan yang memenuhi ruang ini perlahan-lahan menjadi tenang. Saat cahaya ilahi yang cemerlang perlahan-lahan meredup, dua sosok buram perlahan-lahan muncul di langit. Di antara mereka, Fenghou tampak berada dalam kondisi yang sedikit menyesal. Rambut putih panjangnya acak-acakan di kepalanya, dan lengannya diletakkan ke bawah secara vertikal, sedikit gemetar. Yang jelas, dia sempat mengalami kerugian kecil pada bentrokan sebelumnya. Namun sebaliknya, master ilahi dari organisasi abadi tampaknya tidak berada dalam kondisi yang lebih baik daripada Fenghou. Jubah putih bersihnya sedikit compang kemping, dan wajahnya sedikit pucat. Menetes. Awalnya, suasana di antara mereka berdua sedikit berat, namun suara samar langsung memecah kesunyian. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu wanita berkerudung atau guru ilahi kesempurnaan agung, wajah mereka sedikit terkejut, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Karena pada saat ini, master ilahi dari organisasi abadi, yang juga adalah Suanyi, beberapa tetes darah perlahan menetes dari lengannya. Darah mengalir di sepanjang lengannya dan menetes ke tanah. Meski jumlahnya sangat sedikit, warnanya yang mengerikan membuat semua orang yang hadir menahan nafas. Seseorang di alam kaisar agung sebenarnya telah melukai seorang guru ilahi. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka tidak akan pernah mempercayai hal absurd seperti itu. Namun, ketika hal itu benar-benar terjadi di depan mata mereka, mereka semua tercengang. Sejak kapan kaisar agung memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Dia sebenarnya mampu melukai seorang guru ilahi yang levelnya lebih tinggi darinya. Dalam sekejap, semua orang memandang Feng Hao dengan cara yang berbeda. Kamu kalah. Melihat tetesan darah yang terus-menerus menetes dari lengannya, Feng Hao tersenyum bahagia. Pada saat itu, dia telah menggunakan kekuatan sembilan kemarahan surgawi ekstrim. Terlebih lagi, itu sangat halus, sampai-sampai lawannya tidak bisa mendeteksi kekuatan apa yang dia gunakan. Suanyi tidak mengatakan apapun. Matanya melebar saat dia melihat darah yang menetes dari lengannya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Seorang guru ilahi yang bermartabat dari organisasi abadi sebenarnya dilukai oleh kaisar agung yang tidak dikenal. Dia tidak bisa tidak ragu apakah orang yang berdiri di depannya benar-benar seorang kaisar agung. Namun, aura yang dipancarkan pihak lain tidak diragukan lagi adalah aura kaisar agung. Kecuali kekuatan dahsyat yang tiba-tiba meletus di saat-saat terakhir, itu membuat hatinya bergetar. Selain itu, tidak peduli seberapa keras Suanyi memutar otaknya, dia tidak dapat memahami mengapa kekuatan yang tidak sekuat itu bisa meletus di saat-saat terakhir. Bagaimana hal itu terjadi? Selain itu, kekuatan yang Feng Hao keluarkan pada akhirnya sebenarnya telah menyebabkan rasa takut meningkat dalam hatinya. Pada saat dia ingin mengetahui jenis energi apa itu, energi itu telah menyebabkan dia terluka dan energi itu telah hilang sama sekali. Tidak mungkin kamu, hingga saat ini, Suanyi masih tidak dapat mempercayai kebenarannya. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah. Suanyi, kamu memang sedikit lebih rendah. Namun, itu tidak masalah. Dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hari ini. 2503 Senyum di wajah Feng Hao membeku ketika dia melihat perubahan situasi yang tiba-tiba. Dia tahu situasi terburuk telah terjadi. Para guru ilahi itu sepertinya berencana untuk bergandengan tangan untuk mempertahankannya di sini. Tidakkah kalian berpikir bahwa menindas seseorang dengan angka bukanlah sesuatu yang dilakukan pria sejati? Feng Hao tertawa datar. Melihat beberapa guru ilahi yang memiliki niat buruk, dia merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Sebenarnya jarang sekali melihat seseorang yang bisa melakukan apa yang dia lakukan. Kaisar Agung yang bermartabat harus ditangani oleh beberapa guru ilahi dari organisasi abadi. Jika berita ini tersebar, pasti cukup mengejutkan. Kamu bisa saja bergabung dengan organisasi abadi dan menjadi kaya dan berkuasa. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Kamu bahkan bisa hidup selamanya. Sayangnya, kamu membuat pilihan yang salah. Kamu hanya bisa mati. Guru ilahi melirik Feng Hao dan menggelengkan kepalanya, saya, Kaisar yang mendalam, telah melihat bakat mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup saya. Namun, saya belum pernah melihat keberadaan aneh seperti kalian. Sayang sekali saya harus membunuh keberadaan seperti itu dengan tanganku sendiri. Jangan salahkan kami karena menindasmu dengan angka. Di organisasi abadi kami, selama memungkinkan, kami akan melakukan apapun. Saat ini, wanita berkerudung itu berkata sambil tersenyum tipis. Dari sudut pandangnya, Feng Hao tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap pria yang menggodanya ini. Apakah begitu? Feng Hao tertawa. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada sedikitpun rasa panik di wajahnya. Situasi seperti ini sesuai ekspektasinya. Dibandingkan dengan itu, dia baru saja memikirkan solusinya. Untuk menangkap bandit, pertama-tama tangkap biang keladinya. Tidak peduli apakah itu guru ilahi atau yang lainnya, wanita berkerudung adalah orang paling penting dalam organisasi abadi. Selain itu, Feng Hao prihatin dengan budidaya wanita berkerudung. Meski agak kabur, Feng Hao yakin dia bisa menaklukkannya. Dengan kata lain, selama dia adalah orang pertama yang bergerak dan menundukkan apa yang disebut gadis suci ini, dia akan bisa meninggalkan tempat ini tanpa rasa takut bahkan jika makhluk berdaulat datang. Hem, mungkinkah kamu masih ingin memberi tahu kami kartu truf apa lagi yang kamu punya? Ucap wanita bertopeng itu sambil mencipir. Matanya yang indah menunjukkan ekspresi yang agak dingin saat dia melihat Feng Hao. Seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Lakukan, jangan buang waktu. Kata Kaisar yang mendalam dengan samar. Saat suaranya bergema, jejak samar mulai menyebar di sekelilingnya, sebelum dia menghilang dari tempatnya. Adapun ahli master ilahi lainnya, termasuk artis bela diri abadi yang telah dikalahkan oleh Feng Hao, dan bahkan Xuan Yi, yang baru saja memperoleh sedikit keuntungan, semuanya langsung menyerang Feng Hao. Senyuman pahit muncul di wajah Feng Hao saat melihat adegan ini. Perlakuan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa guru ilahi bekerja sama untuk menghadapi Kaisar lemah seperti dia. Kalian memaksaku melakukan ini. Karena kalian tidak tahu malu untuk mengeroyokku. Jangan salahkan aku karena kejam. Ekspresi Feng Hao berubah sedikit serius. Pada saat tubuh Kaisar yang mendalam menghilang, tubuh Feng Hao juga menghilang dari tempat aslinya. Raungan samar menggelegar terdengar di udara saat fluktuasi spasial terus memancar. Energi spasial yang tak terbatas terjalin satu sama lain, menyebabkan seluruh wilayah menjadi terdistorsi dan kabur. Pada saat berikutnya, Kaisar yang mendalam dan guru ilahi lainnya muncul di tempat Feng Hao sebelumnya berdiri. Namun, mereka menemukan bahwa Feng Hao telah menghilang. Ya, dia telah menghilang. Wajah Kaisar yang mendalam sedikit berubah ketika rasa ilahi yang kuat menyebar dalam upaya untuk menemukan di mana Feng Hao bersembunyi. Namun, hasilnya membuat wajahnya berubah. Feng Hao sepertinya telah menguap dari dunia, dan tidak ada sedikitpun jejak auranya. Apa yang terjadi? Bahkan jika dia menyembunyikan dirinya di luar angkasa, pasti ada beberapa jejak yang tertinggal. Tidak akan seperti ini, di mana tidak ada riak sedikitpun. Suanyi berkata dengan heran. Dia merasa Feng Hao sepertinya menyembunyikan terlalu banyak cara. Ada berbagai macam cara aneh yang bahkan guru ilahi seperti mereka tidak dapat melihatnya. Wajah Kaisar yang mendalam berubah pucat. Wajah keriputnya tampak semakin menakutkan. Dia mengamati sekeliling dan tidak menemukan jejak Feng Hao, yang membuatnya merasa tertekan. Namun di saat berikutnya, ketika tatapannya menyapu wanita bertopeng yang tidak dilindungi oleh siapapun, pupil matanya tiba-tiba menyusut saat dia tanpa sadar berteriak, gadis suci, hati-hati. Ketika suara Kaisar yang mendalam terdengar, wanita bertopeng itu terkejut. Tapi setelah melihat ruang kosong di sekelilingnya, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Kaisar yang mendalam, bagaimana mungkin dia akan mengambil tindakan melawanku. Namun, ketika suara wanita bertopeng itu terdengar, sebuah tawa terdengar di telinganya. Aku benar-benar minta maaf. Kenapa aku tidak berani mengambil tindakan melawanmu, gadis suci. Ketika suara itu terdengar, wajah Kaisar yang mendalam dan yang lainnya membeku. Mereka masih tidak mengerti bagaimana Feng Hao berhasil bersembunyi dari indera ilahi mereka dan muncul di belakang wanita bertopeng itu. Perlu diketahui bahwa mereka semua adalah guru ilahi, namun Feng Hao berhasil membodohi mereka dengan tipuannya. Lebih penting lagi, Feng Hao telah menangkap orang suci mereka. Wanita bertopeng itu terkejut. Dia secara tidak sadar ingin bergerak, tetapi sepasang tangan hangat diletakkan tanpa ampun di leher wanita bertopeng itu. Tubuh wanita bertopeng itu bergetar dan dia segera berhenti. Dia sama sekali tidak ragu bahwa pemilik sepasang tangan ini tidak akan memiliki perasaan lembut padanya. Jika dia melakukan tindakan drastis, hidupnya akan dalam bahaya. Kamu harusnya tahu konsekuensi menyander aku. Kamu mungkin berharap kamu mati. Meskipun wanita berkerudung itu sedikit bingung, dia dengan cepat beradaptasi dengannya. Dia melirik ke arah kelompok kaisar yang mendalam dan berkata dengan suara yang dalam, Jika kamu menyentuhku, itu sama saja dengan melawan seluruh organisasi abadi. Apakah menurutmu itu sepadan? Haha. Feng Hao tersenyum. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan berkata dengan suara yang jelas, Bahkan jika aku tidak menyentuhmu, aku khawatir organisasimu tidak akan melepaskanku. Karena itu masalahnya, menurutmu apa yang aku takuti? 2504 Saat ini, tangan Feng Hao sedang mencekik leher wanita bertopeng itu. Selama dia menunjukkan sedikitpun tanda perlawanan, Feng Hao tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Dia juga tahu bahwa dia tidak akan menolak. Di hadapan Feng Hao yang kasar dan tidak masuk akal, wanita berkerudung itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dengan sedihnya. Bagaimana pria ini bisa muncul di belakangnya? Lepaskan dia, kata kaisar yang mendalam dengan suara rendah. Dia melihat tindakan Feng Hao dan merasa menyesal di hatinya. Dia terlalu meremehkan Feng Hao dan berpikir bahwa Feng Hao tidak akan punya trik lain. Namun, dia tidak tahu bahwa Feng Hao telah secara langsung menyandera gadis suci dari klannya. Feng Hao menggelengkan kepalanya, tapi ada ekspresi bingung di wajahnya. Melihat wanita berkerudung di pelukannya, dia hanya bisa merasakan secara samar bahwa dia pasti mengenal wanita berkerudung ini. Namun, dalam keadaan seperti itu, pihak lain telah menyembunyikan auranya dan menutupi wajah mereka, sementara dia mengubah penampilannya dan seterusnya. Akibatnya, kedua belah pihak tidak bisa saling mengenali, dan dia tidak tahu apakah pihak lain memiliki perasaan yang sama. Faktanya, saat wanita bertopeng itu disandera oleh Feng Hao dan ditarik kepelukannya, sebenarnya hatinya tidak menghasilkan perlawanan apapun. Sebaliknya, dia merasakan sedikit rasa aman di sekelilingnya. Hal inilah yang membuat bingung wanita bertopeng itu. Segera, wanita berkerudung itu mengangkat kepalanya sedikit dan menatap wajah Feng Hao yang telah disamarkan. Namun, dia tidak memiliki kesan sedikit pun tentang pria itu di benaknya. Bahkan rambut putih panjangnya tampak semakin asing. Namun, saat wanita bertopeng itu mengangkat kepalanya, tatapannya secara kebetulan bertabrakan dengan pandangan Feng Hao. Segera, wanita bertopeng itu menjerit kaget. Sebelumnya, dia tidak banyak berhubungan dengan Feng Hao. Pada saat ini, ketika dia melakukan kontak mata dengan Feng Hao dalam jarak yang begitu dekat, semacam kejutan tiba-tiba muncul di hatinya. Tatapan ini terlalu familiar. Perasaan yang selama ini terpendam di hatinya tidak bisa dibendung saat ini. Tubuh halus wanita berkerudung itu sedikit bergetar, dan matanya yang indah menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia berkata dengan suara gemetar, itu kamu. Kalimat ini diucapkan dengan suara aslinya, dan tidak ada perubahan. Ketika Feng Hao mendengar suara ini, matanya tiba-tiba membelalak. Ini karena pada saat ini, Feng Hao akhirnya mengenali pemilik suara ini. Musim Semi Wanita berkerudung ini, gadis suci dari organisasi dewa, sebenarnya adalah Musim Semi. Pada saat ini, Feng Hao benar-benar tercengang. Ini sebenarnya Musim Semi. Ini sangat mengejutkan Feng Hao. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang di depannya sebenarnya adalah Musim Semi. Mengenai Musim Semi, hati Feng Hao selalu dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Namun, saat mereka bertemu lagi kali ini, identitasnya sudah berbeda. Dia sebenarnya adalah gadis suci dari organisasi dewa. Terakhir kali dia bertemu dengannya, dia hanyalah seorang wanita dari rumah bordil Spring Breeze. Perbedaan antara dulu dan sekarang terlalu besar. Tiba-tiba suasana menjadi aneh. Feng Hao juga tercengang, begitu pula wanita berkerudung itu. Adapun kaisar yang mendalam dan ahli guru ilahi lainnya, mereka saling memandang sejenak, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena wanita berkerudung itu masih berada di tangan Feng Hao, mereka tidak berani bertindak gegabuh tanpa berpikir panjang. Itu hanya seorang ahli misterius yang tiba-tiba muncul, dan tentu saja, dia tidak sepenting gadis suci mereka. Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, dia masih menghela nafas. Tangan yang mencengkeram leher wanita berkerudung itu perlahan mengendur, dan dia bergumam dengan suara rendah, aku tidak pernah mengira kalau itu sebenarnya kamu. Wanita berkerudung, yang seharusnya menjadi spring, juga tidak tahu harus tertawa atau menangis. Setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah Feng Hao, dia juga tidak memiliki kekhawatiran di hatinya. Dia tersenyum tipis dan berkata, aku baru saja berkata, jadi itu sebenarnya kamu, musuhku. Kamu ternyata menjadi begitu kuat. Kamu tidak terlalu lemah, dan kamu benar-benar menjadi gadis suci dari organisasi dewa. Ini benar-benar di luar dugaanku. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan segera mengendurkan tangannya. Meskipun Kaisar yang mendalam dan yang lainnya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, ketika mereka melihat Feng Hao dan gadis suci mereka sepertinya saling mengenal, mereka tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Kalian semua boleh pergi. Orang ini adalah kenalan lamaku. Jangan khawatir, dia tidak akan menyakitiku. Musim semi menghela nafas lega. Tak lama kemudian, dia juga menyadari bahwa lingkungan saat ini sepertinya tidak cocok untuk dikenang, jadi dia segera melambaikan tangannya dan meminta Kaisar yang mendalam dan yang lainnya untuk pergi. Tapi, saintes, Kaisar yang mendalam ragu-ragu. Dia memandang Feng Hao, lalu ke musim semi. Hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Saat Spring melihat adegan ini, dia juga tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jika Feng Hao ingin menyakitinya, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dia percayai. Segera, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Kaisar yang mendalam dan para dewa ilahi lainnya untuk tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Di bawah desakan Spring, Kaisar yang mendalam dan yang lainnya pergi tanpa daya. Namun, Kaisar yang mendalam dan yang lainnya tidak mundur terlalu jauh. Mereka hanya berlama-lama di sekitarnya. Jika Spring berada dalam bahaya, mereka akan segera mengambil tindakan. Bagaimanapun, musim semi sangat penting bagi organisasi dewa, dan mereka sama sekali tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Setelah menyaksikan Kaisar yang mendalam dan yang lainnya pergi, Feng Hao juga santai. Bagaimanapun, ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Dia menghadapi begitu banyak dewa ilahi sendirian, dan jika dia ceroboh, dia mungkin benar-benar mati di sini. Kamu masih berani untuk menyerang di sini sendirian. Tempat ini adalah cabang yang sangat penting dari organisasi dewa. Musim semi tersenyum. Sudah bertahun-tahun sejak dia melihat Feng Hao, jadi dia memiliki banyak emosi di hatinya. Untuk beberapa hal, aku harus berurusan dengan organisasi dewa. Tapi kamu benar-benar melebihi ekspektasiku, gadis suci dari organisasi dewa. Feng Hao tertawa ketika dia melihat sekeliling. Dia langsung mengerti di dalam hatinya bahwa pavilion angin musim semi mungkin hanyalah cabang dari organisasi abadi saat itu. Ceritanya panjang. Spring tersenyum pahit saat dia melihat Feng Hao. Dia dengan lembut meletakkan tangannya yang seperti batu giok di wajahnya dan melepaskan cadar yang menutupi wajahnya. Mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tapi dia masih memiliki sikap yang cantik. Feng Hao melihat wajah yang dikenalnya dalam ingatannya dan menggelengkan kepalanya. Bola cahaya ilahi yang kabur muncul di wajahnya, terus berubah. Setelah beberapa saat, itu kembali ke penampilan Feng Hao yang sebenarnya. Ketika keduanya bertemu, mereka tidak bisa menahan nafas, terutama karena identitas Spring sebenarnya adalah gadis suci dari organisasi misterius dewa. Ini adalah hal yang paling sulit untuk direnungkan Feng Hao. Namun, Spring sepertinya tidak mau membicarakannya, jadi dia tidak melanjutkan bertanya. 2505. Menghadapi pertanyaan Spring, Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya. Karena hubungan sebelumnya dengan Spring, dia merasa sedikit aneh ketika mereka bertemu lagi. Namun, Spring bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, yang membuat Feng Hao bingung. Namun, sejak Spring bertanya, Feng Hao tidak menyembunyikan apapun dan langsung berkata, saya datang ke dewa untuk mencari seseorang. Seseorang. Saya menemukan yang abadi. Wajah musim semi dipenuhi kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Orang yang dia cari sebenarnya berhubungan dengan dewa. Ya, dia adalah seorang ahli dengan latar belakang misterius. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Selama bertahun-tahun, pernahkah ada eksistensi tertinggi di organisasi Anda? Atau pernahkah Anda mengejar eksistensi tertinggi? Feng Hao mengangkat bahunya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi Sianer, jadi dia hanya bisa menggunakan cara lain untuk menggambarkannya. Apakah kamu gila? Itu adalah penguasa. Tidak peduli seberapa kuat dewa, mereka tidak akan memburu penguasa. Musim semi menggelengkan kepalanya. Dia tampak terkejut dengan kata-kata Feng Hao. Mengenai kemunculan seorang penguasa, hanya ada satu penguasa sejak berdirinya organisasi abadi, tambah Spring. Siapa ini? Feng Hao segera bertanya. Penguasa abadi. Ketika empat kata ini keluar dari mulut Spring, ruang di sekitarnya tampak membeku. Keempat kata ini sepertinya memiliki kekuatan magis yang tak terlukiskan. Bahkan Feng Hao pun tercengang. Penguasa abadi adalah penguasa paling legendaris di dunia penglai. Terlebih lagi, dia juga dikenal sebagai penguasa paling misterius. Bahkan sampai sekarang, tidak ada yang tahu apakah penguasa abadi itu laki-laki atau perempuan. Di dunia penglai, ada banyak cerita tentang penguasa abadi yang jahat. Suatu saat dia sendirian bertarung melawan dua raksasa dunia penglai. Dia bahkan bergegas ke lembah Suandao dan hampir menjungkir balikan lembah Suandao. Yang kedua adalah rumor bahwa Evil Immortal Sovereign memiliki rahasia keabadian dan merupakan orang terkuat di dunia. Namun, ini hanyalah rumor belaka. Feng Hao tidak tahu secara spesifik. Mungkinkah Sianer menjadi Evil Immortal Supreme? Segera, ide berani seperti itu terlintas di benak Feng Hao. Bahkan dia kaget karenanya. Ini sungguh tidak terbayangkan. The Evil Immortal Supreme sebenarnya adalah pendiri organisasi Immortals. Pandangan musim semi-rumit. Dia memandang Feng Hao dan perlahan berkata, ini sebenarnya adalah rahasia organisasi dewa. Namun, menghadapi Feng Hao, dia tidak bisa menolak. Dia langsung mengatakan apapun yang dia bisa. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Ini sebenarnya bukan rahasia. Bagi beberapa ahli terkemuka, mereka mengetahui beberapa hal yang terjadi di masa lalu. Evil Immortal Supreme berperang melawan dua raksasa dan bahkan mendirikan organisasi Immortals. Namun, setelah itu, Evil Immortal Supreme menghilang. Bahkan ahli dari kedua raksasa tersebut tidak dapat menemukan keberadaannya. Seolah-olah dia telah lenyap dari muka bumi. The Evil Immortal Supreme adalah wanita yang luar biasa. Namun, bertahun-tahun yang lalu, dia tiba-tiba menghilang. Bahkan organisasi Immortals kita tidak mengetahui keberadaannya. Spring tersenyum dan tanpa sadar, ada sedikit kerinduan dalam suaranya. Evil Immortal Supreme, di era tertentu, adalah nama yang menakutkan bagi seluruh dunia penglai. Sudah bertahun-tahun berlalu, kenapa kamu masih mencari keberadaannya? Feng Hao mengerutkan alisnya. Meskipun tidak ada tanda-tanda bahwa itu ada hubungannya dengan Sian, R, intuisi Feng Hao mengatakan kepadanya bahwa keduanya sepertinya ada hubungannya. Ya, karena Evil Immortal Supreme belum mati. Namun, dia juga belum muncul. Bukan hanya kita, tapi setiap generasi penerus organisasi Immortals, mereka semua memikul misi, yaitu menemukan Evil Immortal Supreme. Spring mengangkat bahunya dan menatap Feng Hao dengan ekspresi aneh. Kamu tidak mungkin mencoba memberitahuku bahwa kamu sedang mencari Evil Immortal Supreme, kan? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Saat ini, dia masih belum bisa mengatakan apapun tentang keberadaan Sianer. Dia tidak yakin apakah Sianer adalah Evil Immortal Supreme. Apalagi ada keraguan mengenai hal ini. Jika Sianer adalah Evil Immortal Supreme, maka dengan kemampuan Evil Immortal Supreme, bagaimana dia bisa kehilangan ingatannya dan menjadi Sianer saat ini? Hal ini praktis tidak mungkin dilakukan. Kita harus tahu bahwa Evil Immortal Sovereign adalah seorang ahli yang berdiri di puncak suatu era. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia lebih kuat dari Grand Miss Sovereign dan yang lainnya. Bahkan para pemimpin dari dua kekuatan penguasa tidak dapat bersaing dengannya. Ini karena ada rumor di dunia penglai bahwa penguasa abadi jahat telah menyerang lembah Suandao karena alasan yang tidak diketahui. Pada akhirnya, dia hampir menghancurkan seluruh lembah Suandao hanya dengan budidayanya saja. Namun, pada akhirnya dia tidak melakukannya. Sejak itu, Evil Immortal Sovereign secara bertahap menghilang dari pandangan dunia. Bagaimana kalian tahu bahwa Evil Immortal Supreme masih hidup? Feng Hao bertanya setelah hening beberapa saat. Meskipun Spring memiliki keraguan tentang desakan Feng Hao untuk bertanya tentang Evil Immortal Supreme, dia tidak ragu-ragu dan langsung menjawab, di markas besar organisasi kami, ada Strip Giok dengan aura jiwa Evil Immortal Supreme. Setelah sekian lama bertahun-tahun, Strip Gioknya belum rusak sama sekali. Oleh karena itu, kami sangat yakin bahwa Evil Immortal Supreme masih hidup. Musim semi mengangkat bahunya. Bagi yang lain, tidak ada yang memahami masalah ini lebih baik daripada orang suci dari setiap generasi organisasi. Karena setiap generasi orang suci akan diberitahu bahwa misi mereka adalah menemukan Evil Immortal Supreme. Bagi organisasi abadi, penguasa abadi yang jahat adalah kepercayaan mereka. Bahkan setelah menghilang selama bertahun-tahun, banyak orang masih merasa takut dengan keberadaan dua kekuatan besar yang pernah berseteru. Feng Hao menghela nafas lega. Saat ini, dia sudah tahu apa yang perlu dia ketahui. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia pastikan adalah apakah Sian, R adalah Evil Immortal Supreme yang legendaris. Mengenai masalah ini, Feng Hao tidak memberitahu Spring secara langsung. Karena bahkan dia sendiri pun tidak yakin. Jika dia gegabu memberitahu Spring, itu pasti akan menimbulkan keributan di organisasi. Dia takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. 2506 Setelah Spring menceritakan semuanya pada Feng Hao, Feng Hao terdiam. Awalnya, akan lebih baik jika dia tidak mengetahuinya. Tapi sekarang, ketika dia berpikir bahwa Sian, R mungkin adalah penguasa abadi-abadi yang mengejutkan seluruh dunia penglai, hatinya tidak bisa tetap tenang. Jika identitas Sian R terkonfirmasi, kemungkinan besar dia akan menghadapi penindasan gila-gilaan dari lembah Suandao dan puncak Lingxiao. Meskipun Feng Hao bukan dari dunia penglai, setelah sekian lama, dia memahami betapa gilanya dampak kemunculan penguasa abadi jahat terhadap dua kekuatan penguasa. Tentu saja, mereka tidak akan duduk diam dan menyaksikan penguasa abadi muncul lagi. Bahkan jika penguasa abadi telah kehilangan ingatannya, Feng Hao mendengar dari Huang Fu Hu Shuang bahwa kedua kekuatan penguasa belum menyerah dalam mencari penguasa abadi setelah bertahun-tahun. Jika identitas Sian R bocor, meskipun itu hanya kecurigaan, Primordial Chaos Soverein dan Skyrich Soverein tidak akan berdiam diri dan menyaksikan Immortal Soverein muncul lagi. Feng Hao menghela nafas panjang. Saat ini, dia memiliki pemahaman kasar tentang identitas Sian R. Yang dia butuhkan hanyalah beberapa bukti untuk membuktikannya. Namun, Feng Hao lebih suka tidak ada yang mengetahui identitas Sian R. Dengan begitu, dia bisa menjamin keselamatan Sian R. Sian R bukan lagi penguasa abadi di masa lalu. Pada saat yang sama, kultivasinya mengalami pukulan berat ketika dia membantunya melewati kesengsaraan surgawi. Dia tidak akan bisa pulih ke puncaknya dalam waktu singkat, jadi dia tidak bisa melawan dua kekuatan penguasa. Apa, mungkinkah kamu mengetahui keberadaan penguasa abadi? Spring adalah wanita yang cerdas. Dia langsung menebak apa yang ada dalam pikiran Feng Hao. Selain itu, sejak Feng Hao muncul, dia bertanya tentang penguasa abadi. Hal ini membuat orang curiga bahwa Feng Hao tahu tentang penguasa abadi. Adapun orang-orang dari organisasi abadi, mereka telah mencari organisasi abadi jahat selama bertahun-tahun tanpa berita apapun. Jika Spring bisa menemukan Evil Immortal Sovereign, maka seluruh organisasi immortal pasti akan memiliki ahli tertinggi yang mengawasinya. Sejak hilangnya Evil Immortal Sovereign, organisasi immortal mulai tidak menonjolkan diri. Ini karena tanpa Evil Immortal Sovereign, organisasi immortal secara alami tidak dapat bersaing dengan dua faksi besar terlepas dari seberapa besar fondasi mereka. Selama bertahun-tahun, mereka kadang-kadang muncul dan menimbulkan keributan. Karena mereka sangat tersembunyi, kedua faksi besar tidak dapat secara langsung melenyapkan seluruh organisasi immortal. Menghadapi pertanyaan Spring, Feng Hao tentu saja tidak akan mengakuinya. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Apa menurutmu aku bisa menemukan Evil Immortal Sovereign? Hanya saja ada seorang ahli yang ingin tahu lebih banyak tentang Evil Immortal Sovereign. Itu sebabnya aku bertanya tentang hal itu. Seorang ahli, mata musim semi langsung bersinar dengan cahaya aneh. Dia memiliki pemahaman tentang pergerakan dua organisasi hegemonik dalam periode waktu ini, serta beberapa kesan tentang apa yang terjadi di benua seratus ras. Dia segera menjadi penasaran ketika mendengar Feng Hao menyebutkannya. Orang-orang itu juga berasal dari dua faksi besar. Namun, aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, tapi mereka meninggalkan dunia penglai bertahun-tahun yang lalu. Aku hanya bertemu mereka secara kebetulan dan menghabiskan cukup banyak usaha untuk mengikat mereka ke dalam ras manusia, untuk sementara waktu mengawasinya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Spring samar-samar melirik Feng Hao, dan mereka berdua tiba-tiba terdiam. Meskipun Spring tidak bertemu Feng Hao selama hampir seratus tahun, apa yang terjadi saat itu selalu terpatri dalam ingatannya. Untuk gadis seperti Spring, hatinya tidak akan tergerak, atau dia akan tinggal bersamanya selama sisa hidupnya. Bahkan jika mereka tidak banyak berinteraksi, hatinya selalu tertuju pada Feng Hao. Tapi sekarang dia telah menjadi gadis suci dari dewa, pada dasarnya mustahil bagi mereka berdua untuk bersama. Meski Spring tidak bersedia, dia hanya bisa menyembunyikan perasaannya di lubuk hatinya yang terdalam. Kalau tidak, jika orang lain mengetahuinya, itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi Feng Hao. Feng Hao memandangi musim semi yang sunyi dan banyak emosi membanjiri hatinya. Namun, dia tidak menunjukkannya dan hanya bisa terus menjaga suasana ini. Namun, tepat pada saat itu, seorang tamu tak diundang memecah suasana. Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya saat ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia merasakan aura yang agak kuat dengan cepat mendekati rumah kembang api. Dari penampakan aura ini, orang yang datang tampak sangat cemas. Musim semi juga merasakannya. Segera, sedikit kepanikan muncul di wajahnya dan dia berkata, Feng Hao, ayo pergi. Orang-orang dari dewa ada di sini. Feng Hao sedikit terkejut dan memandang Spring dengan ekspresi aneh. Musim semi adalah gadis suci dari dewa, tetapi pada saat ini, dia mengungkapkan ekspresi seperti itu. Mungkinkah orang yang datang itu sangat berkuasa? Namun, sebelum Feng Hao bisa pergi, aura agung tiba-tiba turun di rumah Fire Flower. Meski menimbulkan cukup keributan, auranya memang mengarah langsung ke tempat ini. Melihat ini, Spring pun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sepertinya akan ada sedikit masalah nantinya. Ledakan. Suara lembut terdengar. Tiba-tiba, sesosok tubuh buram menerobos masuk dari luar, langsung memecah suasana tempat ini. Setelah orang itu muncul, dia tiba-tiba meraum marah. Dari mana datangnya orang bodoh-bodoh ini? Beraninya dia menculik gadis suci abadi. Feng Hao sedikit terkejut. Saat ini, dia dengan jelas melihat siapa orang itu. Itu adalah seorang pria muda dengan mahkota bulu di kepalanya dan mengenakan jubah dewa. Pada pandangan pertama, dia terlihat cukup tampan, terutama ketika Feng Hao menyadari bahwa aura pihak lain tidak lemah. Dia adalah guru ilahi tingkat rendah. Spring Suan, siapa yang mengizinkanmu datang? Spring mengerutkan kening melihat penampilan pria itu dan langsung memarahinya dengan dingin. Di sampingnya, Feng Hao juga mengungkapkan ekspresi aneh. Dia memandang Spring tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bukankah karena penguasa yang mendalam mengirim pesan ke markas, mengatakan bahwa seseorang menculikmu? Bukankah aku segera datang ke sini? Pria bernama Spring Suan mengangkat bahunya dan berkata, setelah melihat musim semi baik-baik saja, dia juga menghela nafas lega. Pada saat ini, Spring Suan juga memperhatikan keberadaan Feng Hao. Dia juga melirik Feng Hao yang berdiri di samping Spring, dan keduanya tampak cukup akrab. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, siapa dia? Siapa dia bukan urusanmu? Musim semi tidak memberinya penampilan yang bagus. 2507 Pada saat ini, Feng Hao akhirnya mengerti. Orang yang tiba-tiba muncul bernama Chun Suan, yang terpilih dari dewa surgawi. Terlebih lagi, dia adalah tunangan Spring. Namun, kalau dilihat dari penampilan Spring, dia sepertinya tidak terlalu tertarik pada Chun Suan. Terutama dari kata-katanya, Feng Hao bisa merasakan penolakan yang kuat. Namun, masalahnya sekarang adalah Chun Suan sepertinya memusuhi dia. Apakah karena dia terlalu dekat dengan musim semi? Memikirkan hal ini, Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Chun Suan ini juga tunangan. Huff! Aku tidak akan mengakuinya. Lagi pula, jangan berpikir kalau aku akan menikahimu. Spring sepertinya sangat muat dengan masalah ini. Ketika Chun Suan mengungkitnya, dia menjadi agak gelisah dan memelototi Chun Suan. Apakah kamu mengakuinya atau tidak? Itu terserah Tuanmu. Chun Suan tersenyum dan mengangkat bahunya. Pernikahan ini diputuskan oleh Tuan Chun Suan dan ayahnya, jadi tidak mungkin diubah. Namun, kamu masih belum memberitahuku tentang identitas orang ini. Wajah Chun Suan langsung menjadi gelap. Matanya menatap tajam ke arah Feng Hao dengan ekspresi yang sangat tidak ramah. Siapa dia bukan urusanmu? Spring juga mendengus dingin. Dia segera menarik tangan Feng Hao dan berkata, ayo pergi. Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Situasi seperti apa ini? Chun Suan mungkin menganggapnya sebagai saingan cinta. Dari ekspresinya, dia tahu bahwa tidak mudah baginya untuk pergi. Jika kamu ingin pergi, kamu harus bertanya padaku dulu. Dia tidak tahu bahwa Chun Suan sangat marah karena dia melihat Spring mengambil inisiatif untuk menarik tangan Feng Hao. Kemarahan di hatinya tidak bisa lagi diredam. Pria mana yang bisa menahan diri saat melihat tunangannya menggandeng tangan pria lain? Segera, aura kuat muncul dari tubuh Chun Suan. Dia sebenarnya langsung mengulurkan tangannya untuk menghentikan Feng Hao pergi. Harus dikatakan bahwa Chun Suan secara alami memiliki kemampuannya sendiri karena ia mampu menjadi organisasi terpilih dari empat dewa. Serangan dari guru surgawi kecil menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Telapak tangannya meninggalkan banyak bayangan di udara saat dia meraih bahu Feng Hao. Chun Suan, kamu terlalu lancang. Melihat serangan mendadak Chun Suan, Spring sangat marah. Dia ingin menghentikannya, tapi dia bukan lawan Chun Suan. Bahkan jika dia ingin menghentikannya, itu sudah terlambat. Namun, meski Spring tidak bisa menghentikannya, bukan berarti Feng Hao akan diserang dengan sia-sia. Begitu Chun Suan bergerak, wajahnya tidak bisa menahan cibiran dingin. Ketika dia muncul, dia sudah merasakan aura Feng Hao. Feng Hao hanya berada di alam Kaisar Agung, sementara dia adalah guru ilahi tingkat rendah. Sudah lebih dari cukup baginya untuk berurusan dengan Kaisar Agung. Namun, dia tidak menyangka bahwa Feng Hao bukanlah ahli alam Kaisar Agung biasa. Perlu diketahui bahwa Kaisar yang mendalam dan banyak guru ilahi lainnya telah bergandengan tangan, tetapi mereka tetap tidak dapat membuat Feng Hao menderita kerugian. Segera, Feng Hao bereaksi dengan cepat. Ketika telapak tangan Chun Suan hendak mencapainya, dia mengepalkan tangannya dan mengulurkannya dengan kecepatan kilat. Bahkan ada pancaran cahaya ilahi sembilan warna samar yang muncul samar-samar di permukaan tinjunya. Saat cahaya ilahi sembilan warna muncul, terdengar suara mendesis samar. Namun, itu sangat tersembunyi. Bahkan sering tidak menyadarinya. Kali ini, Feng Hao diam-diam menggunakan sebagian dari kekuatan sembilan kemarahan surgawi ekstrim. Bagaimanapun, tidak peduli apa, Chun Suan masih ada di alam master ilahi. Dia tidak bisa diremehkan. Bang! Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, suara teredam terdengar di angkasa. Jejak riak spasial terus menyebar dari titik kontak keduanya. Meski tidak banyak keributan, spring, yang berdiri di sampingnya, memasang ekspresi muram di wajahnya. Terbukti, keributan akibat bentrokan ini tidaklah kecil. Bahkan kaisar yang mendalam dan yang lainnya di luar bisa merasakannya. Segera, mereka mengira sesuatu telah terjadi dan segera muncul. Tubuh Feng Hao sedikit gemetar sesaat. Dia merasa seolah-olah tinjunya menahan kekuatan yang sangat tak terbatas, menyebabkan darah di tubuhnya mendidih tanpa henti. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menggunakan kekuatan sol orb di tubuhnya untuk menahan serangan ini dengan kuat. Di sisi lain, Chun Suan tampak seperti tersengat listrik. Dia dengan cepat menarik tangannya dan mengungkapkan ekspresi ketakutan saat dia melihat Feng Hao. Itu karena, pada bentrokan sebelumnya, dia tidak tahu kenapa, namun bulu-bulu di tubuhnya tiba-tiba berdiri, dan dia langsung kehilangan semua rasa di tangannya. Bahkan pada saat ini, telapak tangan Chun Suan, dan bahkan separuh lengannya, sedikit gemetar. Reaksi tubuhnya tadi menimbulkan rasa bingung yang muncul di hatinya. Itu adalah situasi yang hanya akan terjadi ketika tubuh seseorang berada dalam bahaya. Ini berarti kekuatan yang dimiliki Feng Hao bahkan menyebabkan dia merasa takut. Setelah kaisar yang mendalam dan yang lainnya bergegas, mereka melihat bahwa sebenarnya terpilih mereka yang melawan Feng Hao, dan mereka segera saling memandang dan tertawa getir tanpa akhir. Bahkan mereka tidak dapat memperoleh keuntungan apapun melawan Feng Hao. Meskipun bakat alami Chun Suan sangat mengerikan, masih agak sulit baginya untuk melawan Feng Hao. Namun, karena kemunculan Chun Suan yang tiba-tiba, kaisar yang mendalam dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan untuk memberitahu Chun Suan betapa menakutkannya Feng Hao. Saat ini, mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengatur diri mereka sendiri dan mencegah Chun Suan menderita kerugian di tangan Feng Hao. Sepertinya aku meremehkanmu. Sesaat kemudian, Chun Suan dengan lembut melambaikan tangannya. Kemarahan di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh ekspresi serius. Dia memandang Feng Hao seperti singa yang sedang memandangi mangsanya. Kemudian, Feng Hao mengangkat bahunya. Meskipun Chun Suan adalah guru surgawi kecil, Feng Hao masih berada di atas angin jika dia ingin melawan Feng Hao. Tentu saja, ini dengan syarat kaisar yang mendalam dan yang lainnya tidak ikut campur. Chun Suan, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah. Ketika Chun Suan melihat bahwa Feng Hao tidak dirugikan, dia segera menghela nafas lega dan menegur dengan ekspresi dingin. Jangan berpikir kamu bisa pergi begitu saja setelah menyusup ke wilayah organisasiku. Sebaliknya, Chun Suan mengabaikan Chun Suan dan menatap Feng Hao. Dari ekspresinya, sepertinya dia masih ingin terus bertarung. Ekspresi Feng Hao berangsur-angsur menjadi gelap. Fakta bahwa Lindong berulang kali menghalanginya telah menyebabkan kemarahan muncul di hatinya. Segera, dia dengan dingin berkata, Hanya kamu sendiri yang tidak bisa menghentikanku. Ketika Chun Suan mendengar ini, dia tidak bisa menahan cibiran, seberapa kuat keberadaan kaisar realem. Saya tidak percaya. 2508 Menghadapi provokasi bodoh Chun Suan, Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, karakternya bukanlah karakter yang mudah diintimidasi. Karena Chun Suan sudah mengatakannya, itu tidak akan menjadi karakter Feng Hao jika dia masih mundur. Saat itu, Chun Suan tidak maju. Sebaliknya, dia mundur. Setelah menjauh dari Feng Hao, dia menatap Feng Hao dan berkata, Saya hanya menggunakan setengah dari kekuatan saya sekarang. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Pada saat itu, ekspresi kaisar yang mendalam dan yang lainnya sedikit berubah. Di antara mereka, kaisar yang mendalam mengerutkan alisnya dan berkata, Terpilih, mungkinkah kamu ingin membuka segelnya? Jika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, saya tidak keberatan menggunakan kekuatan penuh saya, kata Chun Suan acuh tak acuh. Chun Suan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Pandangannya selalu tertuju pada tubuh Feng Hao, dan tidak beralih. Meskipun dia mengatakan ini, dia sudah cukup takut pada Feng Hao di dalam hatinya. Khususnya, kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao barusan sudah cukup untuk membuat bahkan guru ilahi kecil seperti dia pun merasa takut. Feng Hao diam-diam kagum saat mendengarkan percakapan mereka. Segel, mungkinkah memang ada sesuatu yang aneh di tubuh organisasi yang disebut terpilih dari empat dewa ini? Feng Hao, jangan berkelahi. Temukan kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Aku akan membantumu menghentikannya. Pada saat itu, Spring juga diam-diam mengirimkan suaranya kepadanya. Dari nada suaranya, sepertinya Chun Suan benar-benar memiliki kemampuan yang menakutkan. Hal ini menyebabkan Spring tidak terlalu percaya pada Feng Hao. Feng Hao menganggupkan kepalanya dengan tidak mencolok. Faktanya, dia juga sedikit tertarik saat itu. Dia ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh apa yang disebut Chun Suan ini. Saat itu, rambut panjang Chun Suan juga mulai bergerak tanpa angin. Namun, Feng Hao menemukan bahwa tanda samar muncul di dahi Chun Suan. Sejak rune ini muncul, Chun Suan tiba-tiba membuka matanya. Warna pupil matanya sebenarnya emas. Setelah itu, seluruh aura Chun Suan tiba-tiba meningkat pesat. Aneh, mungkinkah ini semacam teknik rahasia? Feng Hao juga mengungkapkan ekspresi agak tertarik. Dalam waktu singkat ini, aura Chun Suan telah meningkat cukup banyak. Pada saat itu, Feng Hao tidak punya niat meremehkan lawannya. Chun Suan memiliki teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya, begitu pula dia, Feng Hao. Arti kehancuran yang mendalam. Segera, tangan Feng Hao membentuk serangkaian segel tangan saat tangisan lembut keluar dari mulutnya. Seketika, aura seluruh tubuhnya pun melonjak. Tanda-tanda mendalam mulai muncul di permukaan tubuh Feng Hao. Tidak seperti sebelumnya, ketika Feng Hao menunjukkan kedalaman desolation, permukaan tubuhnya memiliki sembilan warna samar. Ini karena sebagian besar kekuatan di tubuh Feng Hao berasal dari sembilan kemurkaan surgawi ekstrim. Bahkan jika Feng Hao ingin menekan kekuatan kemarahan surgawi, dia tidak dapat menghindari penggunaannya saat dia menampilkan teknik rahasia. Melihat perubahan Feng Hao, ekspresi kaisar yang mendalam dan yang lainnya menjadi lebih serius. Sebelumnya, mereka tidak dapat memahami kekuatan seperti apa yang dimiliki Feng Hao, tetapi itu cukup membuat keberadaan setingkat mereka terasa menakutkan, apalagi Chun Suan. Namun, bahkan pada saat ini, kaisar yang mendalam dan yang lainnya masih tidak dapat memahami apa sebenarnya kekuatan dalam tubuh Feng Hao. Mengingat kekuatan Feng Hao saat ini, jika dia tidak menampilkan kekuatan penuh murka surgawi, bahkan seorang guru ilahi pun tidak akan bisa membedakannya. Oleh karena itu, seringkali beberapa guru ilahi berpikir bahwa mereka dapat dengan kuat menekan Feng Hao, tetapi mereka tidak tahu bahwa Feng Hao juga memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Menghadapi perubahan Feng Hao, ekspresi Chun Suan menjadi lebih serius. Namun, auranya telah mencapai puncaknya, dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan raungan marah, Chun Suan segera menghilang dari tempatnya berada, dan seperti sambaran petir, dia menyerang ke arah Feng Hao. Auranya sangat ganas, dan aura agung membuat kaisar yang mendalam dan yang lainnya menganggupkan kepala ke dalam. Bukan tanpa alasan Chun Suan bisa menjadi organisasi terpilih dari empat dewa. Saat Chun Suan bergerak, Feng Hao juga mengeluarkan raungan lembut, dan sepasang sayap sembilan warna muncul di punggungnya, membuatnya tampak semakin aneh. Sambil berpikir, Feng Hao juga menghilang dari tempatnya. Kali ini, sama seperti sebelumnya, aura Feng Hao langsung menghilang tanpa jejak. Bahkan kaisar yang mendalam dan yang lainnya tidak dapat sepenuhnya menangkap keberadaan Feng Hao. Hampir dalam sekejap mata, Chun Suan, yang telah berubah menjadi sambaran petir emas, tiba-tiba muncul di tempat Feng Hao sebelumnya berdiri. Namun, setelah dia muncul, dia sedikit mengernyit, seolah dia kesal karena dia tidak dapat menemukan aura Feng Hao. Sesaat kemudian, ekspresi Chun Suan sedikit berubah. Kemudian, bayangan samar sembilan warna muncul di belakangnya, dan sepasang tangan tiba-tiba menembus tubuhnya. Yang mengesankan adalah Feng Hao. Setelah menggunakan hukum luar angkasa, kendali Feng Hao atas kekuatan ruang hampir mencapai tingkat sempurna. Saat dia bergerak, dia bisa menyatu sempurna dengan kehampaan. Namun, setelah Feng Hao muncul, dia menyerang tubuh Chun Suan, tetapi tidak ada efeknya. Setelah beberapa saat, tubuh Chun Suan juga perlahan menghilang. Sebuah bayangan, itu adalah bayangan Chun Suan. Saat melihat pemandangan ini, sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung ke atas. Chun Suan ini memang memiliki beberapa keahlian. Dia benar-benar bereaksi saat dia bergerak. Lebih jauh lagi, dia bahkan telah pindah, hanya meninggalkan bayangan setelahnya. Dengan sedikit gemetar di tangannya, bayangan yang ditinggalkan Chun Suan benar-benar hancur. Tubuh Feng Hao juga perlahan menyatu dengan kehampaan. Pada saat ini, di tempat ini, Feng Hao dan Chun Suan sebenarnya telah menghilang secara diam-diam. Mungkinkah dia seperti yang terpilih, dan juga mengembangkan kekuatan luar angkasa? Segera, wajah Suan Yi juga menunjukkan ekspresi keheranan. Untuk dapat melakukan ini, jika seseorang tidak memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kekuatan ruang, mustahil bagi mereka untuk bisa menandingi Chun Suan. Harus diketahui bahwa selain budidaya kuat Chun Suan, kekuatan ruang yang ia kembangkan juga merupakan salah satu metode yang paling ia andalkan. Dalam pertarungan sebelumnya, Chun Suan sering menggunakan kekuatan ini untuk membunuh lawan yang tak terhitung jumlahnya. 2509 Sebagai terpilih dari organisasi surgawi, Chun Suan paling mahir dalam kekuatan luar angkasa. Namun, ketika dia bertemu Feng Hao, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat di antara dua ahli yang sama-sama mahir dalam kekuatan luar angkasa. Bahkan Kaisar Mendalam yang paling kuat pun tidak dapat melihat latar belakang Feng Hao. Dia tidak bisa melihat latar belakang Feng Hao. Segera, pandangannya tertuju pada spring dan mengungkapkan ekspresi kontemplatif. Pada saat ini, dua bayangan akan muncul di lapangan dari waktu ke waktu, saling melindungi dan menyerang. Namun, tidak satupun dari mereka yang menyebabkan kerugian nyata bagi satu sama lain, yang membuat Chun Suan sangat bingung. Karena, menurut keadaan normal, sebagai guru ilahi yang lebih rendah, bahkan jika dia menghadapi Feng Hao, yang juga berspesialisasi dalam kekuatan ruang, situasi seperti itu tidak akan terjadi. Sekarang, setiap kali dia menyerang Feng Hao, akan ada sedikit jeda. Apa yang disebut jeda ini hanyalah ilusi. Setiap kali dia yakin bisa mengenai Feng Hao, tetapi di saat-saat terakhir, Feng Hao masih menghindarinya. Terlebih lagi, setiap kali ini terjadi, Chun Suan akan menyadari bahwa gerakannya tanpa sadar akan berhenti selama seper seribu detik. Bagi para ahli setingkat mereka, waktu sesedikit itu sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Tentu saja, Chun Suan tidak tahu bahwa semua ini disebabkan oleh kekuatan lain di tubuh Feng Hao, dan itu adalah hukum waktu. Feng Hao jarang menggunakan kekuatan ini, karena bahkan saat ini dia tidak dapat sepenuhnya memahami hukum waktu yang sangat mendalam ini. Kali ini, ketika dia menghadapi Chun Suan, karena dia tidak bisa menggunakan terlalu banyak kekuatan murka surgawi di tubuhnya, dia hanya bisa mengandalkan hukum waktu. Ini juga yang paling menyusahkan Feng Hao, karena meskipun dia saat ini berada di dunia penglai, dia tidak berani menggunakan kekuatan sembilan murka surgawi tertinggi terlalu berani, karena takut menarik perhatian jalan surgawi. Harus diketahui bahwa jalan surgawi dapat dikatakan ada di mana-mana. Sebagai penguasa dunia ini, Feng Hao tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan jalan surgawi. Situasi ini berlanjut beberapa saat, lalu sosok Chun Suan tiba-tiba berhenti, dan dia tidak terus menyerang Feng Hao. Ini karena dia tahu jika ini terus berlanjut, dia tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Dia bahkan tidak bisa menyentuh tubuh Feng Hao, apalagi mengalahkannya. Melihat Chun Suan telah berhenti, ruang di dekatnya perlahan berubah, dan sosok berambut putih buram muncul. Itu adalah Feng Hao, tetapi dibandingkan dengan alis Chun Suan yang berkerut, Feng Hao tampak jauh lebih tenang. Baru saja, Chun Suan tidak dapat melukainya sama sekali, dan dia juga tidak dapat menyebabkan kerugian apapun pada Chun Suan. Kecuali dia mengabaikan segalanya dan langsung menggunakan kekuatan murka surgawi, Feng Hao mungkin masih memiliki peluang. Chun Suan terengah-engah, dan tanda emas di antara alisnya menjadi lebih cemerlang. Sinar cahaya ilahi kemasan terang terus-menerus melingkari tubuhnya, dan ruang di sekitarnya terus-menerus beriak dengan fluktuasi yang menakutkan. Pemanasan berakhir di sini. Selanjutnya, saatnya menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan sebenarnya. Chun Suan menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, dia mengeluarkan raungan yang sangat keras, menyebabkan seluruh rumah berkabut bergetar. Segera setelah itu, tekanan tak terlihat muncul di area tersebut. Tekanan ini menyebar dari tubuh Chun Suan. Pada saat ini, tanda emas di antara alis Chun Suan menjadi lebih cemerlang, tetapi setelah cahaya cemerlang, itu benar-benar menghilang. Pada saat berikutnya, Feng Hao menemukan bahwa seluruh tubuh Chun Suan tiba-tiba membesar sedikit. Guru ilahi tingkat menengah. Ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah, karena dia menemukan bahwa fluktuasi energi Chun Suan sebenarnya mulai meningkat sekali lagi. Apalagi derajat kenaikannya kali ini bahkan bisa dibilang sedikit menakutkan. Tidak, guru ilahi tinggi. Kekuatannya sebenarnya meningkat dengan kecepatan yang gila. Setelah beberapa saat, ekspresi Feng Hao menjadi sangat pucat, karena Chun Suan yang dia hadapi telah berubah. Dari guru ilahi tingkat rendah, dia tiba-tiba menjadi eksistensi dengan kekuatan guru ilahi tinggi. Feng Hao belum pernah mendengar tentang teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang sedemikian rupa. Seorang guru ilahi tingkat tinggi, jika dia tidak menggunakan kekuatan sembilan kemurkaan surgawi ekstrim, sama sekali bukan tandingan lawannya. Pada akhirnya, dia masih terpaksa membuka segelnya sepenuhnya. Kaisar yang mendalam tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat pemandangan ini. Setiap generasi putra suci dan wanita suci dari organisasi abadi akan menerima warisan seorang abadi, yang memungkinkan tubuh mereka memiliki kekuatan besar. Namun, kekuatan ini biasanya tersegel di dalam tubuh mereka, dan hanya dengan terus menyempurnakannya barulah mereka benar-benar mendapatkan warisan dewa ini. Ada juga kegunaan lain, dan pada saat krisis, seseorang dapat membuka segelnya dan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Jelas, inilah situasi Chun Suan saat ini. Dia telah sepenuhnya melepaskan kekuatan yang tersegel di dalam tubuhnya. Meskipun situasi ini akan memberikan beban tertentu pada tubuhnya, itu bukan masalah besar. Melihat Chun Suan telah melepaskan segel di tubuhnya sepenuhnya, wajah spring menjadi sepucat selembar kertas, dan tubuh halusnya sedikit bergetar. Dia juga memiliki segel ini di tubuhnya, jadi dia sangat jelas tentang betapa kuatnya segel itu. Tidak peduli betapa mengerikannya Feng Hao, apakah dia mampu menghadapi Chun Suan yang telah sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Spring tanpa sadar menggelengkan kepalanya, dan pada saat yang sama, dia menarik nafas dalam-dalam, seolah dia telah mengambil keputusan. Auranya tiba-tiba membeku, dan jubah di tubuhnya mulai berkibar meski tidak ada angin. Tanda perak yang cemerlang secara bertahap muncul di antara alisnya. Tindakan spring secara alami menarik perhatian kaisar yang mendalam. Segera, alisnya terjalin erat saat dia merenungkan hubungan apa yang dimiliki Feng Hao dengan spring hingga membuat spring melakukan hal seperti itu. Tidak, spring, kamu tidak akan bisa melepaskan segelmu sepenuhnya pada waktunya. Aku bisa membunuhnya sepenuhnya sebelum kamu melepaskan segelmu. Chun Suan juga tertawa, dan ekspresinya menjadi sangat dingin. Dia menatap Feng Hao dengan ekspresi tegas, dan sudut mulutnya sedikit melengkung, seolah dia sedang melihat seseorang yang akan mati. Feng Hao dengan erat mengerutkan alisnya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang disebut segel Chun Suan, dia tahu bahwa situasi yang dia hadapi sekarang jauh lebih parah dari sebelumnya. 2510. Pada saat ini, ekspresi Feng Hao menjadi sangat hati-hati. Dia tidak tahu seberapa tinggi tingkat budidaya Chun Suan. Secara logika, jika dia menghadapi guru ilahi unggul, dia tidak akan menjadi tandingan sama sekali jika dia tidak menggunakan kekuatan sembilan kemurkaan surgawi ekstrim. Tapi bisakah dia dengan santai menggunakan kekuatan sembilan kemarahan surgawi ekstrim? Jelas dia tidak bisa. Jika dia menggunakan kekuatan penuh dari sembilan kemurkaan surgawi ekstrim, dia pasti akan terdeteksi oleh jalan surgawi. Bahkan sekarang, Feng Hao tidak tahu apa yang disebut jalan surgawi. Namun, Feng Hao lebih suka menderita luka serius daripada mengambil risiko menggunakan kekuatan penuh sembilan kemarahan surgawi ekstrim. Chun Suan melihat tindakan Chun. Sepertinya dia juga ingin melepaskan segel untuk melawannya. Melihat tindakan Chun, Chun Suan mencibir dalam hati. Karena Chun tidak ingin Feng Hao mati, dia akan bersikeras atas kematian Feng Hao. Segera, cahaya ilahi kemasan yang mekar di mata Chun Suan mulai mengembun secara bertahap. Jejak niat membunuh memenuhi udara. Saat berikutnya, Chun Suan mulai bergerak. Kilatan petir kemasan menyambar langit. Dalam sekejap mata, itu sudah muncul di depan Feng Hao. Bahkan Feng Hao tidak punya waktu untuk bereaksi. Feng Hao memandang dengan takjub pada sosok emas yang tiba-tiba muncul di depannya. Sebelum ekspresi heran di wajahnya berubah, energi agung muncul dari tubuh Chun Suan. Seluruh ruangan bergetar. Namun, undulasi energi ditekan dengan kuat dalam kisaran tertentu. Jelas sekali, ini adalah efek dari pembatasan yang sangat misterius di rumah kembang api. Bang! Suara keras terdengar. Segera setelah itu, sesosok tubuh jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Bahkan tanah kokoh pun langsung membentuk lubang besar. Di dalamnya, retakan padat menyebar ke segala arah dengan lubang besar ini sebagai pusat gempa. Itu hanya satu serangan. Hanya dengan satu serangan, bahkan Feng Hao tidak punya waktu untuk bereaksi. Serangan Chun Suan bahkan menyebabkan ekspresi kaisar yang mendalam menjadi sedikit suram. Meskipun dia adalah guru ilahi sempurna, dia masih merasa tertekan saat menghadapi Chun Suan. Haha, hanya ini yang kamu punya. Cahaya ilahi keemasan yang meletus di langit berangsur-angsur mereduk, memperlihatkan sosok Chun Suan. Yang terjadi selanjutnya adalah tawa tak terkendali Chun Suan. Chun Suan berdiri tinggi di atas, menatap kawah besar di tanah. Di antara mereka, tubuh Feng Hao baru saja terluka parah olehnya, menyebabkan dia merasa agak bangga. Sebelumnya, ketika dia belum mengeluarkan kekuatan penuhnya, Feng Hao, eksistensi kaisar agung, sebenarnya mampu bertarung secara seimbang dengannya. Bagaimana Chun Suan yang sombong bisa menanggung ini? Setelah melepaskan kekuatan di dalam segel, budidaya Chun Suan menerima dorongan yang mengerikan. Dalam sekejap, Feng Hao tidak bisa membalas sama sekali. Chun Suan dengan dingin menunduk. Tawa liar di wajahnya berangsur-angsur-surut saat dia dengan dingin berteriak, Aku tahu kamu tidak akan mati begitu saja. Ada kekuatan di tubuhmu, kenapa kamu tidak melepaskannya? Meskipun Chun Suan impulsif, dia tidak bodoh. Dia secara alami tahu bahwa ada kekuatan yang sangat menakutkan di tubuh Feng Hao. Kekuatan ini membuatnya merasa takut, atau bahkan takut. Chun Suan tentu saja tidak tahu bahwa tubuh Feng Hao memiliki kekuatan murka surga. Lagipula, bahkan di dunia penglai, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan penghancur ekstrim seperti itu. Batuk, batuk, batuk. Di dalam reruntuhan di bawah, sosok Feng Hao bergoyang saat dia berdiri. Seluruh tubuhnya tertutup debu, dan bahkan beberapa bekas darah muncul di wajahnya. Terbukti, serangan yang diberikan Chun Suan kepadanya telah menyebabkan sedikit masalah baginya. Feng Hao bergoyang saat dia berdiri. Namun, matanya sangat tenang saat dia dengan tenang menatap Chun Suan. Dia sedang berjuang di dalam hatinya. Melawan Chun Suan saat ini, mustahil baginya untuk menang bahkan dengan hukum luar angkasa dan hukum waktu yang setengah matang. Satu-satunya kemungkinan adalah menggunakan semua kekuatan sembilan kemarahan surgawi ekstrim. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan mati di tangan Chun Suan. Feng Hao bisa merasakan niat membunuh Chun Suan dengan sangat jelas. Sejak awal pertarungan, Chun Suan tidak pernah menyembunyikan niat membunuhnya. Padahal, dia sudah terang-terangan mengungkapkan niat membunuh di dalam hatinya. Jika di lain waktu, Feng Hao pasti tidak akan membiarkan seseorang yang ingin membunuhnya. Namun, situasi saat ini berbeda. Dia tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Melihat Feng Hao tidak berbicara, Chun Suan terus tertawa dingin. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke Feng Hao di bawah. Sambil tersenyum, dia berkata, Karena kamu tidak mau menggunakan kekuatan seperti itu, aku akan mengambil nyawamu. Pada saat ini, Chun Suan juga melirik spring, yang berada di dekatnya. Melihat musim semi, yang juga mekar dengan cahaya ilahi perak, hatinya sangat marah. Tidak disangka dia tidak akan ragu membuka segel di tubuhnya untuk orang luar. Ini benar-benar menambah bahan bakar ke dalam api. Saat ini, segel spring belum sepenuhnya dibuka. Tidak diketahui apakah itu karena spring tidak terbiasa dengan kekuatan ini atau karena alasan lain, tetapi tampaknya lebih merepotkan baginya untuk membuka segel di tubuhnya daripada Chun Suan. Segera, telapak tangan Chun Suan yang terulur tiba-tiba mulai mengembunkan bola cahaya ilahi kemasan yang sangat cemerlang. Bola cahaya ilahi kemasan ini tidak mengalami perubahan apapun. Sebaliknya, itu terus mengembun di tangan Chun Suan, seolah-olah sedang dikompres. Segera, Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Alisnya terjalin erat. Dia melihat energi emas di telapak tangan Chun Suan dan agak heran di dalam hatinya. Itu jelas bukan energi yang bisa ditangani dengan mudah. Pergi dan mati, semut akan selalu menjadi semut. Chun Suan tertawa gila, sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan sudut yang menyeramkan. Pada saat berikutnya, gelombang energi di ruang ini langsung menjadi sangat dahsyat. Rasa kewaspadaan muncul di hati Feng Hao. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya langsung melintas ke dalam kehampaan. Namun, saat tubuh Feng Hao menghilang, bola cahaya ilahi emas di telapak tangan Chun Suan tiba-tiba terbelah menjadi seberkas cahaya tipis dan langsung melesat ke arah Feng Hao. Suosh-suosh-suosh. Suara udara yang terkoyak terus menerus terdengar. Segera, bukan hanya seberkas cahaya yang muncul. Sebaliknya, berkas cahaya emas padat yang tak terhitung jumlahnya terus turun seperti tetesan hujan. Terima kasih. Terima kasih.